Assalamualaikum teman River langsung aja kali ini kita akan membahas ikan Nemo yang sering didengar namanya Nemo karena film finding Nemo padahal namanya adalah ikan jenis ikan clown fish atau biasa juga disebut ikan badut ya ikan ini banyak hampir dapper pasti memiliki jenis ikan ini ya kali ini kita akan membahas bagaimana pemeliharaan ikan Nemo ini ya Oke jenis ikan Nemo itu banyak bermacam-macam seperti saya berikan contohnya di sini ini adalah jenis-jenis dari ikan Nemo atau clown fish itu ya beruntunglah kita yang di Indonesia kalau lihat harganya ini adalah harga dari US ya harganya luar biasa ya kalau di sini kita paling bisa dekat harga dari 10.000 sampai ratusan ribu tergantung dari jenisnya Oke kita bahas mulai dari care level atau tingkat pemeliharaannya itu tergodong easy atau mudah ya saya sih pera ikan ini lumayan awet dari luar kecil sekarang jadi agak sudah besar dan sekarang udah fair sudah berpasangan walaupun pada awalnya saya beli ada beberapa ikan clown fish ini yang mati ya jadi saat pemilihan Oh kita mau beli jadi disarankan juga kalau misalkan sirip atasnya itu puncup itu jangan dibeli itu namanya tanda salah satu tanda dia sakit ya atau jadi tubuhnya itu berlendir itu salah satu ciri-ciri ikan Nemo ini sakit Oke lalu kita akan membahas bagaimana temperamennya atau sifatnya dia dia termasuk ikan yang peaceful atau tidak agresif tidak sering menyerang ikan-ikan yang lain tapi dari pengalaman saya ikan ini ada menyerang jenisnya sendiri sama crown fish dia akan sedikit menyerang saya pernah tambahkan ikan Nemo lagi satu yang sama-sama jenis seperti ini ya ikan apa hot black itu diserang setiap hari akhirnya sampai mati jadi serang sama-sama ikan Nemo yang udah fair ini ya sudah berpasangan ini ya dan jenis giro pasir juga diserang oleh dia atau jenis Nemo yang pink juga sempat diserang oleh dia dan untuk suhu dalam akuarium ini kalau di akuarium saya itu di sekitar 27-29 derajat Celcius ya untuk ikan ini juga masih bisa capable di suhu tersebut tidak terlalu dingin juga untuk ikan dan dia lebih senang hosting di anemon karpet daripada anemon jagung nih seperti saya itu saya punya anemon jagung dia kurang suka hosting di situ dia lebih lebih sukanya hosting di anemon karpet ya seperti yang kita lihat ini dia lebih ketahnya disitu walaupun satu anemon dia berbagi dengan pasangannya di satu anemon kalau untuk anemon ini sendiri kita mau piara anemon atau enggak itu terlihat opsi ya enggak harus sih harus punya anemon atau harus punya anemon untuk melihara clown fish tapi dia lebih nyaman jika ada anemon nanti saya akan bahas di lain waktu perlu atau enggak nya anemon di video yang lainnya dan untuk makan dari ikan apa ikan Nemo ini ya itu dia termasuk art omnivora atau dipemakan segala baik itu pelet ataupun daging ataupun tumbuhan itu dia makan sih ya kalau saya memberi makannya variasi antara pelet dan udang cincang itu saya variasi biar dia tidak bosan aja makan ya jadi tidak gampang lah eh tidak mudah tidak sulit lah makannya dia dan apakah diarif kompatibel yes diarif kompatibel atau rift safe jadi dia tidak mengganggu koral cuman kadang-kadang kalau misal kita punya batu iu atau batu jeruk ya itu kadang-kadang dia suka hosting di situ kadang-kadang tapi tidak tidak merusak koral sih gitu yang koral yang lebih baik itu seperti itu juga apa batu jeruk dia suka hosting di situ juga dan kebanyakan river pasti memiliki banyak yang memerah ikan jenis ini ya karena itu salah satu kalau dari saya secara pribadi salah satu alasan saya mau main di aquarium air laut ya nanti di video lain waktu saya akan bahas lebih banyak lagi bagaimana anemon atau yang lainnya tentang ikan Nemo ini oke sekian saja video dari saya jika ada yang mau ditanyakan bisa tanyakan di kolom komentar semoga video ini bermanfaat jangan lupa untuk subscribe oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati